Halo teman-temanku sekalian, salam Jepangku, Jepang Indonesia. Salam sehat selalu dimanapun kita berada, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat bersama keluarga. Pada saat ini, Sekretar ingin menunjukkan proses pembuatan lalutan daun ketapang, yang biasanya daun ketapang cuma dijemur, terus diprementasi. Saat ini, Sekretar mencoba untuk daun ketapang itu direbus. Nah, pada saat ini, Sekretar ingin tunjukkan dimana lalutan daun ketapang ini sangat berguna untuk ikan Jepang, kesanian kita dalam proses mutasi, dalam proses perawatan fisiknya, dalam proses diatahan tubuh dan mentalnya. Nah, sekarang kita coba lihat prosesnya. Silahkan di simak guys, konten dari kris beta ini. Nah, ini guys, daun ketapang yang kris beta coba rebus ya, dengan air panas, dan campur dengan garam ikan. Nah, ini akan kris beta pakai untuk berganti air pada ikan-ikan burayak yang terdapat di toples atau gelas pop ice yang burayak-burayak usia satu bulan setengah. Nah, ini prosesnya, nanti perlebusannya hingga dan ketapangnya berwarna kecoklatan guys. Itu sudah mulai sampai kecoklatan ya. Kita tunggu sampai larut daunnya. Nah, ini sangat bagus buat ikan Jepang kita dan sangat mudah untuk prosesnya. Nah, kris beta lakukan ini untuk menjaga kondisi stamina dari ikan Jepang kris beta disini mengingat kondisi cuaca yang sangat kesehatan. Ini teman-teman lalutan daun ketapang yang sudah dimasak. Warnanya sudah berubah menjadi coklat seperti kopi ini ya, kopi kapal api malah. Nah, ini masih ada uap panasnya. Ini akan didinginkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengganti air yang ada dalam gelas pop ice ikan berwayak kris beta disini. Nah, ini sangat bagus untuk ikan Jepang di musim yang sangat ekstrim saat ini guys. ini bisa membantu proses mengkasi, pemulihan kesehatan, menghindari sakit jamur putih, menghindari sakit sesik nanas atau beropsi, atau menyembuhkan penyakit pop ice. Nah, ini sangat mudah prosesnya. Bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah. Nah, ini kris beta menggunakan daun ketapang yang kemarin diproses kultur oleh kris beta disini. Silahkan dicoba. Salam Jepangku, Jepang Indonesia. Terima kasih telah menonton konten sedana dari kris beta. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!